Contoh pemain e-commerce, bisnis to customer di Indonesia adalah Blibli, JDID, dan Lazada. Namun, dari laporan Daily Social mengindikasikan adanya peleburan batas antara e-commerce Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! E-commerce masih baru saja dimulai meskipun sudah ada selama lebih dari dua dekade E-commerce itu sendiri belum mencapai puncaknya dan mungkin tidak akan Untuk dekade yang akan datang ketika teknologi berkembang dan internet terus berkembang E-commerce akan berkembang dan terus berkembang Itulah alasan paling penting untuk mempelajari e-commerce Ada banyak peluang bagi bisnis untuk memanfaatkan e-commerce ini Jika melakukannya dengan benar tetapi pada saat yang sama ada banyak risiko jika bisnis tidak pindah ke elektronik atau e-bisnis Dan ada risiko jika mereka pindah ke dunia e-bisnis Dan kita akan membahas keduanya di bab selanjutnya Jadi apa itu e-bisnis? Pada dasarnya kita menggunakan internet untuk menjalankan bisnis Jadi itu semua yang melibatkannya adalah aplikasi web, browser seluler, bahkan internet Jika kita ingin mendapatkan definisi yang lebih formal E-bisnis adalah transaksi komersial yang memungkinkan antara organisasi dan individu Menggunakan internet untuk melakukan perdagangan Dan memperoleh keuntungan dari semua teknologi baru yang memungkinkan internet Untuk membuat transaksi itu menjadi lebih mudah diterima Dan secara keseluruhan ada pengalaman yang lebih menyenangkan Jelas ini dilakukan di internet dan itu bisa dilakukan pada world wide web Kita akan membaginya menjadi dua area Untuk text HTML merupakan bahasa markup, hypertext Dimana HTML adalah bahasa standar yang umum pada halaman web Dan browser dirancang untuk menerjemahkan bahasa HTML Sehingga dapat dilihat user dengan baik Saya juga akan berbicara tentang perbedaan antara deep web dan surface web Dari keseluruhan web yang cukup banyak Google, Facebook, CNN, Fox, dan sebagainya Itu muncul di web Akan tetapi ada hal yang tidak dapat diakses melalui browser biasa Anda mungkin memerlukan browser tertentu untuk mengakses deep web Dan deep web memang memiliki konotasi peretas ilegal sampai batas tertentu Akan tetapi ada beberapa kegunaan yang dibolehkan untuk deep web Dan akhirnya kita akan menganalisis platform seluler secara khusus Aplikasi mobile sangat populer akhir-akhir ini Saya jamin ponsel Anda memiliki semua jenis aplikasi belanja dan media sosial Tetapi hal yang hebat tentang aplikasi tersebut adalah Mereka dirancang oleh developer untuk menambah pengalaman Anda Menggunakannya di luar daripada browser Kita bisa menggunakan Chrome dan mengunjungi Facebook Kita juga bisa menggunakan aplikasi Facebook mobile Ada pro dan kontra untuk menggunakan masing-masing platform tersebut Pada aplikasi mobile sedikit lebih mudah diakses Dan sedikit disesuaikan dengan pengalaman pengguna Pada situs e-commerce dan aplikasi e-commerce tidak terkecuali tentunya Berbicara tentang aplikasi mobile Apa saja kelebihan dan kekurungannya Jika dibandingkan dengan situs web untuk pengguna seluler Jadi kita tidak berbicara tentang seseorang di laptop Dan saya bahkan akan menjauh dari iPad Atau perangkat perintar yang lebih besar Yang saya ingin bicarakan adalah tentang orang-orang dengan ponsel Anda dapat menggunakan situs web apapun di ponsel Anda Menggunakan browser bawaan atau browser pilihan Anda Tetapi tidak semua situs web dioptimalkan Untuk di lingkungan seluler Dan bahkan situs web yang dioptimalkan untuk seluler Menggunakan aplikasi mobile sedikit lebih mudah Tetapi ada juga kelemahannya Mungkin seseorang memiliki telpon yang lebih lama Mungkin versi iOS atau Android yang lebih lama Dan mereka tidak dapat menggunakan aplikasi yang lebih baru Bagaimana dengan pemilik dan pembuat konten Ada pro dan kontra dari membuat aplikasi mobile Atau situs web Kita mendapatkan lebih banyak data analitik Dari aplikasi mobile Daripada situs web Jika kita memiliki aplikasi mobile Kita dapat memiliki proses backgroundnya Mungkin menautkan ke GPS Untuk mengetahui kemana tujuan konsumen kita Apakah mereka mengunjungi toko kita Atau aplikasi kita Saat mereka secara fisik berada di toko kesain Jika Anda menggunakan Amazon Shopee, Tokopedia Kemungkinan besar Anda menggunakannya pada ponsel Hal yang sama dengan Facebook Banyak pengguna bahkan tidak menggunakan Facebook di desktop Atau di laptop lagi Mereka menggunakannya pada aplikasi mobile Ada banyak perubahan yang terjadi Dalam e-bisnis ini Dan ini mungkin nanti akan kita diskusikan bersama tim Saat ini Saya ingin membahas secara singkat Beberapa jenis e-bisnis Yang sesuai Dengan sedikit lebih mendalam Beberapa istilah ini mungkin sudah tidak asing lagi Ada Business to consumer Sektor e-commerce Business to consumer Adalah model bisnis yang lazim dilakukan di pasar e-commerce Bahkan sektor bisnis to commerce adalah model bisnis yang selalu ada di pikiran orang saat mendengar kata e-commerce Transaksi e-commerce Bisnis to commerce Menyerupai model retail tradisional Dimana bisnis menjual jasa atau produk kepada individu Namun bisnis dijalankan dengan platform online Daripada dijalankan dengan toko fisik Contoh pemain e-commerce Business to consumer di Indonesia adalah BliBli JDID dan Lazada Namun Dari laporan Daily Social Mengindikasikan adanya Peleburan batas antara E-commerce Business to consumer Dan consumer to consumer Yang dilihat dari Penilaian reputasi Penilaian terhadap reputasi umumnya Didasarkan pada kepercayaan konsumen Yang terbentuk dari beberapa faktor Di antaranya Jaminan produk Kualitas layanan Hingga efektivitas sistem yang disajikan Kemudian ada Business to business Model bisnis to business Fokus pada penyediaan produk Dari satu bisnis Ke bisnis lainnya Meskipun banyak Bisnis e-commerce Di area ini Adalah penyedia jasa Atau layanan Anda juga akan menemukan Perusahaan software Perusahaan supplier Dan Pemasok Perabat kantor Perusahaan hosting Dan berbagai model bisnis E-commerce lainnya Di sektor ini Contoh E-commerce Business to business Di Indonesia Yang mungkin Anda kenal adalah Pralali.com Kemudian Indotrading.com Kawan lama Electronic City Indonetwork Dan Embis Bisnis tersebut Memiliki platform E-commerce Yang khusus menyasar Perusahaan Dan bekerja dalam Lingkungan tertutup Di Indonesia Model bisnis E-commerce Business to business Belum tergarap Secara maksimal Oleh Para pelaku bisnis Salah satu startup Tanah air Yang sukses Membidik peluang pasar ini Adalah Embis Anak usaha Grup Lipo Embis Didirikan pada Bulan Juli Tahun 2015 Fokus pada E-procurement Khusus Business to business Dan Business to government Model bisnis Yang ketiga adalah Consumer to consumer Yang kemudian terbagi Lagi menjadi Dua model Yaitu Marketplace Dan Classy Field Atau P2P Dalam kategori Consumer to consumer E-commerce ini Konsumen individu Dapat menjual Maupun Membeli produk Dari konsumen lainnya Contohnya Bukalapak Shopee Tokopedia Merupakan Beberapa contoh Online marketplace Yang Paling dikenal Di Indonesia Saat ini Selain Melalui Marketplace Kegiatan Menjual beli Juga dapat Dilakukan Secara langsung Antara individu Tanpa Adanya Termasuk Dari Pihak ketiga Beberapa contoh Platform Dengan model Bisnis ini Adalah OLX Kaskus Hingga Melalui Instagram Kemudian Consumer to Business Adalah model Bisnis Dimana Konsumen Atau End Use Menyediakan Produk Atau Layanan Ke Perusahaan Ini adalah Model kebalikan Dari Business to Consumer Dimana Bisnis Menghasilkan Produk Dan Layanan Untuk Konsumsi Konsumen Contoh Platform Consumer To Business Yakni Istok Photo Dotcom Yang Menjadi Media Bagi Para Fotografer Individu Untuk Mendapatkan Royalty Apabila Ada Yang Menggunakan Fotonya Kemudian Model Business Consumer To Business Ini Individu Menawarkan Untuk Menjual Produk Atau Layanan Kepada Perusahaan Yang Siap Membelinya Misalnya Jika Anda Adalah Software Developer Maka Anda Dapat Menunjukkan Demo Software Atau Keterampilan Yang Anda Miliki Di Situs Seperti Freelancer Upwork Dan Lain Lain Jika Perusahaan Menyukai Software Atau Keterampilan Anda Maka Perusahaan Akan Langsung Membeli Software Langsung Dari Anda Atau Mempekerjakan Anda Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Pembelajaran Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Serta Nyalakan Tanda Lonceng Agar Kalian Tidak Ketinggalan Informasi Update Lain Ya